Orang-orang yang berserah diri, tidak mencindikan akal sebagai satu-satunya pegangan kebenaran. Kita lihat ayat ini, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min, dan tidak pula bagi perempuan yang mu'minah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Orang-orang yang telah berserah diri sesungguhnya, adalah orang-orang yang tidak mengandalkan keinginan hawa nafsunya atas nama logika, atas nama akal. Mereka lebih tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Karenanya etika menjadi orang yang berserah diri adalah, tidak pantas bagi kita untuk memilih pilihan lain, kalau sudah ada pilihan dari Allah dan sudah ada pilihan dari Rasulnya. Tentu dalam hal-hal atau dalam urusan-urusan agama kita, seringkali kita ini dalam beragama, menyesuaikan hawa nafsu kita dalam tindakan. Kalau beragama menguntungkan, maka kita jalankan. Tapi kalau beragama merugikan, kita pun meninggalkan. Inilah tipologi orang-orang yang paginya beriman, sorenya kafir lagi. Malamnya beriman, paginya dia kafir lagi. Orang-orang beriman yang sesungguhnya, adalah orang-orang yang berserah diri. Yang tidak menggunakan semata-mata akalnya dalam menjalani hidup. Lihat Ibrahim AS. Peripedih memang yang harus dijalani. Ketika masih berada di Harran, sebelumnya dari kampung halamannya di daerah Babylonia sebelah utara Iraq. Berhadapan dengan kaum pagan, kaum musyrikin yang menyembah bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim AS tidak ingin ikut-ikutan membenarkan secara logika. Memang pada awalnya, orang-orang ini kagum pada benda-benda langit yang tinggi. Lalu kemudian mereka menyembahnya. Tapi kemudian kalah besar dengan bulan. Tapi bulan kemudian hilang di malam hari. Hilang di siang hari dan hanya muncul di malam hari. Dia lalu kecewa dan kemudian menyembah matahari. Dan matahari jauh lebih besar. Dan matahari adalah sumber semua energi. Tapi Ibrahim AS tidak sedikitpun tertarik. Untuk beriman sebagaimana logika mereka mengimani itu semua. Ibrahim AS adalah sosok bapak ideologi, bapak monoteizm. Yang betul-betul mencontohkan prinsip-prinsip akidah yang sangat cernih. Dalam menyerahkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dalam kasus itu, Ibrahim berkata, Inni bari umimmatu syirikun. Inni wajah tu wajihya lil ladhi fator samawati wal ord. Dan seterusnya. Dia hanya fokus kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak ingin terpengaruh bahkan oleh akalnya sendiri yang seringkali dipenuhi oleh hawa nafsir. Lihat Ibrahim AS dalam perjalanan hidupnya. Dia berani bahkan melawan akal sendiri. Harus meninggalkan anak dan istri di sebuah lembah yang tandus. Bahkan pada akhirnya, Kalaupun harus menyembeli anak sendiri. Anak yang dicintainya. Kalau memang itu perintah Allah pun dilakukannya. Itulah konsep penyerahan diri Ibrahim AS. Kita lihat bagaimana seharusnya menjadi umat Muhammad SAW Yang mengikuti jejak Ibrahim AS. Dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berbisnis, ada yang berpolitik, ada yang menjadi pegawai. Rentan sekali akidahnya. Takut pada atasan. Akhirnya terang-terangan menjalankan sesuatu yang haram. Saya kira ini menjadi hal yang seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah perbedaan mendasar antara nasionalis yang didasari oleh ideologi yang kuat dengan nasionalis yang tidak didasari dengan ideologi yang kuat. Walaupun sama-sama Islam KTP-nya. Membaca buku agama dan negara yang ditulis oleh M. Nadsir. Sebuah pergumulan ideologi, pertarungan politik. Yang sampai hari ini terus bertarung antara kaum nasionalis dengan Islamis. Padahal keduanya sama-sama Muslim. M. Nadsir menggambarkan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara politisi Muslim nasionalis dengan politisi Muslim yang sesungguhnya. Politisi Muslim yang sesungguhnya tidak pernah copot akar ideologinya. Khususnya pegangan mereka kepada surah Al-An'am ayat 161-163. Sebagai pengikut Ibrahim al-Islam. Disinilah nanti pada akhirnya perbedaan mendasar. Mana yang berpegang teguh kepada agamanya dan mana yang tidak berpegang teguh kepada agamanya. Siapa yang lebih Pancasila dan siapa yang imitasi dalam berpancasilanya. Perhatikan ayat ini. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan. Wama kana minal mushrikin. Qul innasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharikalah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pengikut Muhammad sejati yang konsisten dengan ideologi Ibrahimnya. Dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dari prinsip yang paling mendasar ini. Qul katakan innani hadani rabbi. Sesungguhnya Tuhanku telah tunjukkan aku. Telah memberikan petunjuk kepadaku. Petunjuk kemana? Ila siratim mustaqim. Ke atas jalan yang lurus. Jalan lurusnya yang mana? Dinan qiyaman millata Ibrahim. Jalan lurus itu adalah konsisten di atas jalan agama. Agama yang tegak lurus kebenarannya. Millata Ibrahim. Ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissanam. Bagaimana bentuknya millata Ibrahim itu? Hanifan. Tidak sedikitpun ada kecondongan kepada kesesatan. Konsisten pada kebenaran. Kalau dia berkata ketuhanan yang maha esa. Tidak melintir-melintir sedikitpun. Dalam berketuhanan yang maha esa. Tidak toleran sedikitpun terhadap semua kemusyrikan. Sekularisme. Liberalisme. Adalah bentuk lain dari kemusyrikan abad ini. Iya. Kemusyrikan terus-menerus bermetamorfose dengan caranya yang sangat cerdas. Disinilah kemudian dapat kita saksikan. Siapa yang sesungguhnya berpancasila sejati. Dengan mereka yang imitasi dan berganti-ganti keyakinannya. Lain paginya, lain pula sorenya. Lain malamnya, lain pula paginya. Paginya beriman, siangnya kafir lagi. Atau sorenya kafir lagi. Malamnya beriman, paginya pun dia kufur lagi. Paginya, lain pula sorenya. Terima kasih telah menonton